Halo, selamat pagi, student. Bagaimana hari ini? Ini Miss Sunny. Sekarang, dalam bahasa Inggris, kita akan belajar tentang hal-hal di ruang makan. Hal-hal di ruang makan artinya benda-benda di ruang makan. Hari ini, Miss akan memberikan kalian berbagai jenis benda-benda di ruang makan beserta gambarnya. Jadi, sekarang kalian simak dengan baik ya video pembelajarannya. Oke, kita mulai dari sekarang. Dining table Artinya meja makan Water dispenser Artinya dispenser air Plate Artinya piring Fork Artinya garpu Spoon Artinya sendok Jars Artinya toples Glass Artinya gelas Bowl Artinya mangkok Teapot Artinya teku Cup Artinya cangkir Napkin Artinya lap atau serbet Meal Artinya makanan Candle Candle Artinya lilin And now let's repeat once again and let's say together Nah sekarang kita ulangi lagi sekali ya dan kita ucapkan udah sama-sama Dining table Dining table Water dispenser Plain 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 Fork Spoon Spoon Jars Glass bowl teapot cup napkin meal candle and next untuk selanjutnya, kalian ambil buku LKS bahasa Inggris kalian kemudian kalian buka halaman 16 time 6, dining room tadi sudah mis jelaskan ya dining room itu artinya ruang makan hari ini mis akan memberikan kalian pembahasan di buku LKS dari halaman 16 sampai dengan halaman 18 jadi sekarang kalian simak dengan baik video pembahasannya dan kalian juga bisa langsung isi jawabannya di buku LKS kalian masing-masing oke, we start from text 1 listen and match jadi kalian dengarkan dan pasangkan jadi nanti kalian tinggal tulis abjad yang ada di depannya saja ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J di bawah gambar masing-masing we start from now plate plate berarti jawabannya yang ini C, plate jadi kalian tulis huruf C disini and next spoon spoon nah berarti jawabannya yang ini I, spoon berarti kalian tulis huruf E disini nah spoon itu artinya send dog and next bowl bowl nah berarti jawabannya I, bowl berarti kalian tulis huruf I di bawah sini nah bowl itu artinya mangkok and next jars jars jadi kalian tulis huruf G di bawah sini nah jars ini artinya top plus and next water dispenser water dispenser berarti jawabannya F water dispenser jadi kalian tulis huruf F di bawah sini nah water dispenser itu artinya dispenser akhir and next glass glass berarti jawabannya it's glass berarti kalian tulis huruf H di bawah sini nah glass itu artinya gelas and next napkin napkin nah berarti jawabannya B napkin berarti kalian tulis huruf B disini napkin itu artinya lap atau ser bed and next dining table dining table berarti jawabannya A dining table nah berarti kalian tulis huruf A disini nah dining table itu artinya meja makan and next teapot teapot berarti jawabannya J teapot berarti kalian tulis huruf J disini teapot itu artinya teku and next for for berarti jawabannya di for nah jadi kalian tulis huruf D di bawah sini for ini artinya gar pu and next let's continue page 17 kita lanjutkan halaman 17 text to listen and feel in the missing letter jadi kalian dengarkan dan isi huruf yang hilang number one Dinda eats fried rice with nah disini ada gambar senok berarti jawabannya spoon berarti huruf yang harus ditulis huruf S huruf O dan huruf O nah jadinya spoon nah jadi kalian tulis huruf S huruf O dan huruf O and next nama two mother keeps the cookies in the nah ini gambar topless nah topless bahasa inggrisnya jars jadi huruf yang perlu kalian tulis huruf A dan huruf R nah jadi kalian tulis huruf A dan huruf R and next number three my brother eats noodle with nah ini gambar garpu nah garpu bahasa inggrisnya fork fork berarti kalian tinggal tulis huruf O disini and next number four my family has lunch in the nah ini gambar meja makan meja makan bahasa inggrisnya dining table jadi kalian tinggal tulis huruf N huruf A dan huruf L jawabannya menjadi dining table jadi kalian tinggal tulis huruf N huruf A dan huruf L and next number five sister gives me a blah 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 of noodle nah ini gambar mangkok berarti mangkok bahasa inggrisnya bowl berarti kalian tinggal tulis huruf O disini and next number six father takes some water in the nah ini gambar dispenser air nah dispenser air bahasa inggrisnya water dispenser water dispenser water dispenser nah berarti kalian tinggal tulis huruf A huruf E huruf P dan huruf M and next number seven auntie poor tea from the nah ini gambar teko teko bahasa inggrisnya teapot berarti kalian tinggal tulis huruf A dan huruf P katanya menjadi teapot and next number eight die you drink a blah blah of water nah ini gambar gelas gelas bahasa inggrisnya glass berarti kalian tinggal tulis huruf L dan huruf S jadinya glass and next let's continue page 18 kita lanjutkan halaman 18 number nine my family always eat in the nah ini gambar ruang makan nah ruang makan bahasa inggrisnya dining room berarti kalian tinggal tulis huruf M huruf G huruf O dan huruf O jadi dining room and next number ten putu eat some meals on the nah ini gambar piring nah piring bahasa inggrisnya plate berarti kalian tinggal tulis huruf L dan huruf A jadinya plate and next let's continue text three arrange the letters jadi untuk tugas yang ketiga ini kalian tinggal menyusun huruf-hurufnya ini number one nah huruf-hurufnya ini dia akan berubah menjadi kata plate jadi kalian tulis seperti ini plate nah plate itu artinya pi ring and next sama cu nah huruf-hurufnya ini dia akan berubah menjadi kata fork jadi kalian tulis fork nah fork ini ini artinya gar pu and next number three nah huruf-hurufnya ini akan berubah menjadi kata jars kalian tulis jars nah jars itu artinya toh plus and next number four nah huruf-hurufnya ini akan berubah menjadi kata spoon kalian tulis spoon spoon itu artinya send dog and next some five nah huruf-hurufnya ini akan berubah menjadi kata glass jadi kalian tulis glass nah glass ini artinya gelas baiklah sekian maka di pembelajaran bahasa inggris dan pembahasan di buku LKS untuk hari ini good luck and see you next time bye bye